Halo guys selamat datang di channel Farid Clarity Oke di depan saya sudah ada ESP32 cam kemudian ini USB TTL CP2102 dan kambal jumper dan jumper Oke kenapa saya menyediakan beberapa yang terlihat di depan karena di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memprogram ESP32 cam ini tidak seperti ESP32 development board yang memiliki colokan USB untuk memprogramnya untuk ESP32 cam ini tidak mempunyai colokan USB untuk memprogramnya Oke jadi disini saya akan memberikan tutorial itu jadi bahan yang diperlukan untuk memprogramnya yaitu ini dia USB TTL CP2102 bisa juga pakai FTDI ya yang saya punya disini yang ini ya Oke caranya untuk pertama yalah siapkan kabel jumper ya ini kalau jumper ini untuk memberikan daya ya daya yang diberikan dari USB TTL menuju ESP32 cam Oke pertama kita sambungkan untuk daya ya PCC sama GND nah disini untuk upload upload ada dua 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 pilihannya untuk power supply nya yang pertama adalah untuk 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 5 volt ya bisa pakai 5 volt dan disini bisa juga pakai plus 5 volt ya dan yang kedua adalah untuk yang 3,3 volt yang ini bisa pakai yang ini katanya eh yang lebih stabil untuk programming adalah yang 3,3 volt oke kita sambungkan untuk jalur jalurnya oke kita pertama untuk ground disini sama yang 5 volt dulu ya ground sama yang 5 volt ya yang kabel daya power itu yang merah ya yang ground yang yang orang oke kita power powering yang merah sama orang yang merah 5 volt yang orang yang ground kemudian kemudian nah disini untuk tx sama rx ya tx misalkan kita yang tx yang putih rx yang hitam oke nah kesini sambungannya adalah ini dia nah ini dia nah yang kedua ini nih nah yang kedua ini nih ya yang ya yang uor sama u kosong t r receiver sama t transiver jadi dia dibalik ya kalau dari sini tx kesini rx ya nih misalkan ya kita yang putih tx ke r nah ini dia nah ini dia nah ini dia sudah tersambung seperti itu yang yang tx ke rx yang rx ke tx ya nah disini untuk mengaktifkan mode programming ya programming pada esp ini SP32 cam ini harus menjumper ini dia harus menjumper ground sama IO kosong IO kosong harus dijumper ke ground jadi artinya ini mode program kalau tidak dijumper artinya mode operasi kalau dijumper adalah mode program seperti ini ini sudah siap dicoba dicolokkan ke komputer untuk memulai program kita coba langsung saya sudah di depan komputer dan ini yang tadi SP32 cam dengan USB TTL mari kita colok langsung ke port USB lalu buka eksempel program web server dan ini tinggal upload ini proses compiling sketch setelah selesai seperti ini akan ada connecting nah ini kita harus menekan tombol reset pada ESP32 cam nah ini tombol reset kita pencet maka proses upload ke ESP32 cam berlangsung seperti ini tunggu sampai proses uploading selesai sampai 100% nah setelah itu setelah selesai kita lepas jumper ini nih jumper yang untuk mode upload ya kemudian buka serial monitor dan tekan reset pada ESP32 cam nah ini dia api ip addressnya kita copy sebelum itu sambungkan dulu ini dia sambungkan ke jaringan ESP32 cam yang tadi dibuat setelah tersambung tunggu sambungkan dulu setelah tersambung buka browser ya lalu paste kan ip address yang tadi ya yang ini kemudian reload ya nah ini dia resolusinya kita yang terbesar dan quality nya yang terbesar juga kemudian star stream oke nah ini dia sudah tampil seperti ini berarti proses uploading ke ESP32 cam ya sudah selesai ya sudah benar oke terima kasih telah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati